Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sudah di malam sahabat musim semua ada alternatif dimanapun anda berada kesempatan kali ini kita langsung to the point ya ini si Mio pakai CD isogun tapi dia tak bertenaga berat untuk tarikannya masalahnya dimana Mari kita bahas ya Oke teman-teman segi CD isogun dan CD imiu itu perbedaannya ada di kurva pengapian jadi jangan asal pasang tanpa merubah titik pengapiannya untuk merubah titik pengapian sebenarnya cukup simpel untuk para pemula-pemula yang enggak ada busur derajat karena kita akan membahasnya dengan cara simpel tanpa busur derajat berapa sih titik pengapian cdi sogun cdi sogun itu belum letik sekitar 15 derajat sebelum tempah sedangkan untuk CD imiu itu sekitar lima derajat sebelum tempah kalau dihitung pakai busur derajat namun bagaimana Bang jika kita tidak punya busur derajat kita kasih tipnya karena saya kapan dipasang itu kita potong sini oke nih ya ini masih tetap hidup ya masih tetap hidup Coba kita hidupkan masuk dulu ya ya enak kalau untuk gas idlenya dia enak Nah itu tapi ada bunyi bunyi kasar itu bukan dari mesin ya bos Nah itu itu bukan dari bunyi mesin tapi itu dari titik pengapian yang tidak pas makanya motor Mio jika sudah menggantinya dengan cdi sogun Anda harus setting untuk titik pengapiannya untuk cara settingnya gimana kalau kita nggak punya busur derajat Bang kita kasih kasih tips simple dengan sederhana ya kita potongnya berapa mili kita sisain berapa mili dan untuk cara pasang kabelnya Oke kita kita ambil dulu ya kita bahas dari perkabelan sambil ini buka dulu magnetnya Oke untuk teman-teman yang mengalami kendala di CDI nya Mio yang enggak ori pasti akan terasa berat jadi solusinya pasti pakai CDI lebih sogun cara merubah kabelnya atau gimana Bang ini untuk kabel soket yang ini ya saya jelasin dulu ya ini ini soket mitasi jadi warnanya udah gak kearuan yang ini intinya yang digunakan ini satu yang putih-putih ini dua ini enggak digunakan jadi kalau memang anda masih bingung bisa cek di video saya sebelumnya ya ini ini yang sebelah dua ini yang kan pasti soketannya seperti ini saya saya buka dulu ya soketannya gini ya ya yang dua itu pentilan yang ini jadi patokan jadi yang paling bawah di pentilannya itu dua belas pol harus dua belas pol jangan ini enggak enggak dibuka harusnya ini harus dua belas pol kalau di kabel Mio nya itu warna coklat ya ini ya itu untuk kabel dua belas pol dan untuk putih dua ini 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 nol ya sedangkan untuk yang di kabel satunya ya ini ini empat ini jadi patokan juga ya kita bahas dari yang warna hitam hitam ini adalah masa ya pentilan ini tamnya ini masa-masa untuk Yamaha itu hitam juga dan untuk puning puning ini ada di sebelah sini pin yang sebelah sini ya sini ya sebelah sini itu ke coil dan ini full share yang biru ini pin yang sebelah ini tuh full share full sharenya ambil yang apa Bang dan di Yamaha ada dua yang min nya yang mana yang plusnya yang mana ini untuk yang plus itu warna putih liris biru ya kalau disini putih liris biru ini ya ini putih liris biru itu masuk ke arus positif positif yang di arus positif pulser yang ke spin ini sedangkan yang kabel merah putih liris merahnya kemana Bang itu jadi satu dengan masa ini kan ada dua jadi yang merah itu ke masa yang biru itu biru li apa putih liris biru itu ke arus plus arus plus yang ke CDI jadi kalau yang putih liris merah itu jadi satu dengan yang di mana yang di negatifnya pakai masanya jadi untuk pembahasan ini sudah selesai ya jadi kita tinggal kita tinggal ke pembahasan yang di magnetnya potongnya berapa mili eh gini boss dulu ya ini top ya top dan untuk saya dulu ya ini buka aja buka aja biar kita simple langsung potong aja dan nanti panjangnya kita kita berapa biar tidak makan durasi yang lama ya ini tarikannya berat dan juga gak nanya ya sedikit kasar bunyinya jadi ya seperti itu bos jadi kalau memang anda mau pasang CD sogun jangan khas-has apa ya jangan langsung pasang tanpa merubah semuanya karena kurva pengapiannya jadi pengapiannya oke lanjut ya kita buka dulu oke ini sudah dibuka ya untuk magnetnya jadi potongnya berapa sama seperti VGA ZR yang kemarin kalau memang anda masih ragu untuk langsung memotongnya anda potong sekitar 10 mili aja dulu Hai belum milih segini baru coba kalau masih kurang enteng untuk gas idlenya karena untuk titik untuk sistem DC itu membaca membaca titik pengapainnya itu untuk RPM bawah itu ada di belakangnya bukan di depan jadi kalau memang anda ragu 10 mili tapi kalau saya sudah sudah sering sama seperti VGA ZR yang sebelumnya jadi kita potong langsung ini 13 mili 13 mili kita potong belakang tonjolannya dulu setelah itu kita ukur lagi kita ambil 16 mili sisanya 16 mili yang disini kita potong oke lanjut kita potong hai 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 Yeam-hah-hah-ah-ah-ah-ah anybody ni hai 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 Then Oke kita potong seperti ini ya kita potong seperti ini jadi ini kita babat habis nanti kita ukur lagi disini kita selamat menikmati oke setelah terpotong gini eh agar sedikit responsif ya tugas atasnya kita ambil 16 mili dari sini kenapa saya tidak pakai busur derajat karena mungkin waktunya lama jadinya ini langsung kita potong aja kalau hidupnya hidup tanpa dipotong cuman tarikannya pasti tidak enak jadi ini kita ambil 16 mili ya kita ukur dulu oke hasilnya kayak gini ya bus jadi ini ya gini ya ini yang belakang kita potong 13 mili kita sisakan 16 mili sisanya kita buang misalnya kita punya cdi Mio yang Ori udah kita tinggal balikin ini kan ada ada sisa-sisanya intinya kalau panjang keseluruhan untuk Mio itu 57,5 ya 57,5 jadi coba kita pasang kita lihat bunyinya seperti apa dan tarikannya akan seperti apa oke ini sudah selesai kita coba lihat tarikannya seperti apa ya kita akan tes juga apakah suaranya tetap kasar kayak tadi ya bunyinya lain bos coba kita kesini ya dan kita coba tarik gasnya ya oke dari suaranya kan sudah beda bos kalau nanti kan kita langsung tes buat tanjakan ya oke mas ini saya coba ya tanjanya itu nanti biar kita di area jangan terlalu keras jangan terlalu cepat ya mas ini untuk RPM atasnya udah ngisi-ngisi semua kalau tadi nggak isi ya coba kayak ambil pelan ambil di huruf ambil di gas enak apa enggak tanjanya coba berhenti coba berhenti berhenti ditanjakan coba ternyata enak ya ini gua tanjakan di sini saja ya oke oke kita menggol ya oke ini kita balik sudah ya ini tinggal pasangnya jadi untuk CDI Sogun yang dipakai untuk Mio itu jangan langsung dipakai bos tapi setting dulu titik pengapiannya oke monggo di share jika video dimanfaat terima kasih dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh